Upaya hukum banding yang dilayangkan Verdi Sambu atas fondis hukuman mati dirinya, ditolak pengadilan tinggi DKI Jakarta kemarin. Dengan demikian, ekskadif propampolar itu tetap mencala di hukuman mati sebagai terpidana kasus pembunuhan berencana mantan ajudannya, Dovrian Sayosua Huta Barat. Melihat hal ini, keluarga mendiang Yosua menanggapinya sesuai harapan. Pengacara keluarga Yosua, Martin Simanjuntak, mengatakan, sebagaimana dilansir dari Kompas TV, keputusan hakim yang menolak banding adalah harapan orang tua Yosua. Mengingat Verdi Sambu dengan rencananya menghabisi nyawa anak dari Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat itu. Namun dari kacamata hukum, upaya kasasi dan peninjauan kembali tentu menjadi hak hukum bagi Verdi Sambu. Tapi fonis untuk Putri Chandrawati yakni 20 tahun penjara, Riki Rizal 8 tahun dan Kuat Maruf 15 tahun, menurut Martin agar tak diturunkan lagi. Dari sisi kemanusiaan, Martin berharap agar Sambu kembali melakukan kasasi. Dengan alasan untuk mempertahankan hidup. Sebab menurut Martin, idealnya seseorang harus punya rasa mempertahankan hak hidupnya, karena jika tidak tentu akan berbahaya. Mengenai keringanan, Martin juga melihat kemungkinan bisa saja terjadi jika Verdi Sambu mau mengakui perbuatannya membunuh Yosua. Sebab selama persidangan kemarin, sampai detik ini Sambu belum juga mau mengakui. Ia pun berharap di kasasi ratinya akan ada hal baru terungkap, agar hukuman Sambu bisa diturunkan. Abuse of power, sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal-hal apa yang wajar dan patut, serta kapan suatu perintah dari atasan bila bisa dilaksanakan secara sah. Semuanya tentu untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasar 242 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka secara hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan pada negara. Mengingat Pasar 340 KUH pidana, Yungtuh Pasar 55 Ad 1 ke 1 KUH pidana, dan Pasar 49 Yungtuh Pasar 43 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungtuh Pasar 55 Ad 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, serta peraturan hukum yang bersangkutan. Mengadili Satu, menerima permohonan banding dari Tedraq Waferdi Sambu SAK-SKMH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796 Garis Miring PIDB, Garis Miring 2022, Garis Miring PN Jakarta Selatan Tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat Permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriadi, Sarjana Hukum Master Hukum, Haa Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan sebut pada hari Rabu tanggal 12 April diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budiarto SHMH Panitra pengganti pada pengalaman tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Terima kasih.